Halo teman-teman semua, dengan saya Vyasrutvi di Devindo. Sebelum itu silahkan untuk subscribe. Dengan mengklik tombol subscribe, Anda membantu channel ini untuk berkembang dan subscribe itu gratis. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana migrasi ke Android 8. Atau kalau kalian mendapatkan error harus migrasi ke Android 8, ini sebenarnya gampang banget untuk migrasinya. Jadi mungkin ini video sangat singkat. Kalian bisa buka project kalau kalian pakai VS Code, kalian pergi ke folder Android ini, klik kanan, lalu open in Android Studio. Nah, jadi kalau kalian punya Android Studio, tinggal di open di Android Studio. Seperti ini, akan muncul seperti ini kalau ada project ini sing-nya lama, ditunggu aja sampai selesai. Lalu cara migrasinya adalah refactor, menu refactor ini. Lalu pergi ke bawah, cari migrate to Android 8. Diklik aja, dan kita migrasi ini, kita tunggu sampai selesai. Kita, ini backupannya, jadi kalau gagal migrasi masih ada backupan yang lamanya. Oke, saya save ini folder project saya. Saya save and replace. Karena sebelumnya saya sudah punya yang zip yang namanya sama. Oke, kita lihat di sini, yang di refactor ada 3 file utama. Dure factor, dan kita tunggu sampai refactornya selesai. Nah, kalau ada upgrade gradual ini, kalian bisa milih untuk upgrade atau tetap pakai yang lama saja. Karena saya tidak punya kebutuhan untuk upgrade yang baru. Jadi, kalau kalian pakai library-library yang baru, kalian wajib upgrade gradual-nya. Atau, kalau kalian pengen up to date mengenai keamanan dan lain-lain, kalian harus update-nya juga. Nah, dia sudah selesai. Coba kita cek apakah sudah benar ke upgrade. Kita lihat di sini, ada perubahan-perubahan yang di sini. Kita lihat di sini, dia Android 8-nya. Nah, untuk ngeceknya tinggal gradual properties-nya ini. Lihat, Android 8 true berarti dia telah berhasil merubahnya. Nah, mungkin kalau kalian tidak punya Android Studio, ini tadi kan caranya gampang banget. Tinggal refactor, lalu migrate Android 8. Udah beres. Nah, kalau kalian tidak punya Android 8, maksudnya Android Studio, kalian bisa menggunakan manual untuk migrasinya. Nah, tapi tidak direkomendasikan. Kalian tinggal ngikutin ini. Pertama, pergi ke wrapper gradle ini, dot properties. Kita lihat di sini. Gradle, wrapper, lalu properties ini. Nah, yang di bawah ini, gradle 4.10 ini, kita ganti dengan yang ini. Jadi, kalau yang 4.10 sudah terbaru, berarti tidak perlu diganti sama yang ini. Nah, selanjutnya adalah build gradle yang ada di Android. Nah, build gradle yang di levelnya Android ini. Di sini kita lihat. Di sini ada gradle 3.2.1 ini. Kalian bisa ubahnya jadi gradle yang terbaru. Jadi, kalau kalian yang pas di Android Studio tadi upgrade ke gradle yang baru, ini mungkin yang tadi kan 5. Jadi, 5 ini. Kalau ngikutin ini, minimanya adalah 3.3. Nah, di sini kalian bisa ganti 32 ini menjadi 3.3. Selanjutnya, kita pergi ke gradle.properties. Di sini, gradle.properties. Tinggal tambahin 2 hal ini. Yang sama, yang dicontohin di dokumen manualnya. Kita tinggal tambahin sini. Nah, untuk make sure di app build gradle ini, kita lihat target compile SDK-nya paling tidak adalah 28. Jadi, di sini, gradle, build gradle. Dan compile SDK-nya minimal adalah 28. Jadi, pastikan ini adalah 28. Oke. Selanjutnya, kita lihat di sini. Di bagian sama, di build gradle, testing instrument runner di bagian bawah. Nah, testing instrument runner ini tambahin dengan hal ini. Kita lihat di sini ada pembaruan. Jadi, kalau kalian tidak menggunakan Android Studio, berarti nambahin manual di sini. Tinggal kalian copy sesuai yang telah dicontohin ini. Test instrument, yang ini test instrument. Tinggal, nah ini test instrument. Ini tinggal disesuaiin sama yang terbaru. Kalau sebelumnya, pasti yang ini. Jadi, ganti yang Android Ekinik yang bawah. Lalu, di depetensi ini, tinggal ditambahin yang bawah ini. Atau ganti kalau sudah ada yang 1.0, ganti dengan 1.1.1. Oke. Tinggal kalian save dan tes. Kalau sudah migrasi, biasanya error Android X itu tidak ada. Oke. Mungkin cukup sekian tips sederhana. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you.